Pemerintah Komisi Kejaksaan mengaku akan menindak lanjuti dugaan ada petinggi Kejaksaan Agung menelpon Joko Chandra akhir Juni lalu. Penyidikan Jaksa Pinantis yang kini sudah ditahan dianggap bisa menjadi pintu masuk membongkar mafia hukum di gendung bundar Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung memang telah menahan Jaksa Pinangki Sirna Malasari karena diduga menerima uang 500 ribu dolar Amerika Serikat dari narapidana Joko Chandra. Tapi desakan menguat agar Kejaksaan Agung menelusuri aktor lain termasuk petingginya yang ikut bermain dengan Jaksa Pinangki. Masyarakat anti korupsi alias Maki katanya punya data salah satu oknum petinggi Kejaksaan Agung menelpon Joko Chandra dari Indonesia ke Malaysia. Komisi Kejaksaan menganggap laporan Maki sangat serius oleh karanya butuh verifikasi cepat. Dan bila diperlukan ada penindakan yang tegas cepat dan akurat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan tetap bisa terpelihara. Kait hal ini Kejaksaan Agung meminta masyarakat sabar sebabnya penyidikan terhadap Jaksa Pinangki yang sudah jadi tersangka akan terus didalami termasuk menggali siapa saja yang ikut menikmati atau mendapatkan janji-janji jatah uang dari narapidana Joko Chandra. Dalam perkembangan penyidikan selanjutnya tentu penyidik akan mengupas atau mendalami siapa saja yang berperan dalam hal pasal yang disangkakan terhadap tersangka. Nah itu perkembangan selanjutnya. Gonjang-Ganjing ada petinggi Kejagung menguat saat Maki memaksa Komisi Kejaksaan mengadu ke Presiden soal pelindung Jaksa Pinangki di Gedung Pundar. Bahkan Maki tak segan menunjuk hidung Jaksa Agung. Pada Komisi Kejaksaan karena saya sudah mengadu tapi nampaknya ada tarik ulur Pinangki ini seperti dilindungi dugaan saya kan begitu kan. Maka memohon kepada Komisi Kejaksaan untuk menyampaikan pada Presiden bahwa Jaksa Agung tidak kooperatif dengan Komjak dalam hal urusan Pinangki. Saat isu backing Jaksa Pinangki menguat, pedoman Jaksa Agung nomor 7 tahun 2020 beredar luas di media sosial. Pedoman ini menyebut kalau ada Jaksa mau diperiksa, dikeledah atau ditangkap harus izin Jaksa Agung. Tapi pedoman Jaksa Agung ini hanya seumur jagung. 6 hari beredar di media sosial, pedoman dicabut. Padahal belum juga berlaku resmi. Alasannya khawatir menimbulkan disharmoni dengan institusi penegak hukum lain. Oleh karena itu sekali lagi bahwa pedoman nomor 7 tahun 2020 dinyatakan dicabut. Langkah kejagung disambut baik pemerintah. Menko Polhukam Mahfud MD bahkan bilang pencabutan pedoman yang seumur jagung itu bisa menghilangkan kecurigaan publik ke jagung ingin membuat barikade lindungi diri sendiri dari jerat hukum. Pencabutan pedoman pemeriksaan kasus pidana Jaksa dan penahanan Jaksa Pinangki bisa jadi pintu masuk membongkar mafia hukum yang selama ini membuat buronan Joko Chandra bernafas bebas di luar sel tahanan. Pemirsa Jaksa Pinangki Sirna Malasari ditahan selama 20 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Pinangki diduga menerima hadiah atau janji dari Joko Chandra senilai 500 ribu dolar Amerika. Kejaksaan Agung menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka dalam kasus Joko Chandra. Pinangki diduga menerima hadiah atau janji dari Joko Chandra senilai 500 ribu USD atau sekitar 7 miliar rupiah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 12 Agustus lalu, Jaksa Agung menangkap Jaksa Pinangki dan menahannya selama 20 hari. Penyidik langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka dan pada malam hari itu juga dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Sehingga dengan demikian, maka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pekai negeri yang diduga menerima hadiah atau janji ini telah ditetapkan satu orang tersangka dengan inisial PSN dan malam hari tadi malam langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Jaksa Agung juga merotasi jabatan 4 pejabat TSL1 di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satunya Jaksa Agung Muda Intelijen yang disebut-sebut terkait polemik Joko Chandra. Jaksa Agung Muda Intelijen, kemudian Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, maaf saya ulangi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, kemudian Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Perdata dan Kota Usaha Negara. Sebelum ditetapkan tersangka Kejaksaan Agung mencopot jabatan Jangka Pinangki Sirna Manasari sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Pinangki dicopot dari jabatannya lantaran pergi ke luar negeri tanpa seizin pimpinan. Salah satunya bertemu dengan Joko Chandra pada tahun 2019. Dari Jakarta, Tim Liputan AINews melaporkan. Baik, pemirsa untuk mengulas kasus Joko Chandra yang melibatkan sejumlah penegak hukum termasuk Jaksa, sudah hadir KPSK Pus Penkum Kujusan Agung Pak Hari Setiono dan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Maki Boyamin Saiman. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat sore, ya selamat sore. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Pak Hari terlebih dahulu. Pak Hari, terkait penyelidikan mengenai Jaksa Pinangki ini yang sudah ditahan begitu, bagaimana proses selanjutnya, Pak? Ya, sebagaimana telah kami sampaikan kemarin, dari perkembangan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian kepada pegawai negeri atau pejabat negara, bisa juga berupa janji telah ditetapkan satu orang tersangka yang inisialnya PSF pada tanggal 11 dan malam hari langsung dilakukan penangkapan dan penahanan. Perkembangannya tentu penyelidikan akan mengumpulkan alat bukti, baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, maupun keterangan tersangka sendiri dikaitkan dengan barang bukti yang sudah diperoleh maupun yang nantinya akan diperoleh oleh penyelidik. Adakah kemungkinan dugaan keterlibatan Jaksa lain, Pak? Tentu kami nanti juga akan memberikan hak kepada yang bersangkutan untuk didampingi penasihat hukum atau jika memang yang bersangkutan mempunyai penasihat hukum sendiri. Yang kedua perlu kami sampaikan bahwa tersangka ini adalah Jaksa Aktif. Kami mempunyai organisasi yang dinamakan Persatuan Jaksa Indonesia, oleh karena itu tentu nanti Persatuan Jaksa Indonesia akan menunjuk juga siapa nanti yang akan mendampingi yang bersangkutan dalam penyelidikan ini. Demikian, Pak. Baik. Pak Hari, sejauh ini pencabutan pedoman nomor 7 tahun 2020 itu sebenarnya tujuannya apa ya, Pak? Ya, sebetulnya pedoman nomor 7 tahun 2020 itu prosesnya sudah cukup lama. Yang selama ini dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat 5 Undang-Undang nomor 16 tahun 2014 tentang kejaksaan. Itu seringkali dilakukan secara parsial dalam artian ketika aparat penagak hukum itu meminta izin kepada Jaksa Agung terkait dengan Jaksa yang menghadapi perkara pidana. Nah, sebetulnya sudah diatur di dalam Undang-Undang. Nah, pelaksanaan dari Undang-Undang itu supaya ada ketegasan, supaya ada persamaan, dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terhadap aparat penegak hukum yang mengajukan izin kepada Jaksa Agung, maka kajian terhadap pelaksanaan pasal 8 Undang-Undang Kejaksaan tadi dibuatlah pedoman. Nah, perjalanan pembuatan pedoman ini juga sudah cukup lama sebetulnya. Namun karena kemarin setelah dilakukan kajian, kemudian diduga masyarakat dikaitkan dengan kondisi saat ini, momennya tidak tepat, maka untuk menghindari hal-hal kejuicaan tersebut dan adanya kekhawatiran disharmoni antara aparat penegak hukum, maka dirasa masih memerlukan harmonisasi dan sinkronisasi sehingga oleh Jaksa Agung dicabut. Baik, saya ke Pak Boyy Amin. Pak Boyy, tanggapan Anda terkait pencabutan ini, apakah berkaitan erat dengan kasus Jaksa Pinangki dan Joko Chandra ini? Ya, momentumnya saja memang tidak pas. Kalau soal, apa istilahnya, seorang Jaksa yang menjalankan tugasnya untuk diminta keterangan oleh siapapun, polisi Jaksa KPK di luar tertangkap tangan itu memang izin Jaksa Agung. Dan saya dulu pernah menguji, memperkuat pasal ini bersama Pak Antasari aja tahun 2014. Sebenarnya tidak ada persoalan apa-apa, tapi memang kemudian momentumnya yang tidak pas saja. Karena tanpa diatur oleh perdoman pun juga tidak akan masalah bahwa bunyi pasalnya, apabila Jaksa menjalankan tugasnya dan akan diminta keterangan oleh siapapun, itu harus ada izin tertulis dari Jaksa Agung. Dan itu sudah kita uji di Mahkamah Konstitusi bahwa itu memang sah dan berlaku. Ya, sebenarnya tidak ada, tapi ya artinya saya apresiasi kepada Jaksa Agung yang kemudian mulai detik-detik belakangan ini, lima hari ke belakang ini, mulai mengikuti dan setidak-tidaknya mengikuti irama dari masyarakat dengan mulai terbuka, dengan mulai tegas, dan bahkan termasuk ini perdoman nomor 7 tahun 2020 ini pun kemudian tanpa harus umur panjang berdele-dele kemudian dicabut. Artinya mudah-mudahan ini langkah awal yang sangat kita harapkan bahwa Jaksa Agung juga akan ikut bersih-bersih dan ikut mengikuti suara masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan. Sesuatu yang sifatnya formalitas atau sifatnya normatif yang kadang-kadang itu membelenggu kita semua mulai diterobos juga oleh Jaksa Agung. Dan ini saya berharap betul, Pak Ari, Jaksa Agung tetap irama yang berdasarkan nurani, berdasarkan keadilan masyarakat ini tetap dipertahankan dan bisa lebih baik lagi. Dan ini juga pengenaan pasal misalnya. Kemarin kan baru pasal 5, saya berharap ada pasal yang lain, pasal 12 misalnya. Kan Urep Trigunawan dulu kan dikenakan pasal yang lain ketika menerima sejumlah uang atau janji gitu kan. Dan ini juga pemberi mesti kan juga harus dijadikan tersangka. Mungkin Pinangki sebagai penerima tersangka tapi pemberinya tidak ada. Itulah yang paling tidak dua catatan yang ingin saya sampaikan kepada Kedaksa Agung Kedepannya apa yang harus dilakukan yaitu penambahan pasal, kalau perlu sampai pasal pencucian uang dan juga kemudian pemberinya juga segera ditetapkan tersangka. Baik, Pak Boy, tanggapan Anda terkait dengan penyelidikan kasus terkait dengan Joko Chandra yang melibatkan sejumlah Jaksa di Kejaksaan Agung. Sikap dari Kejaksaan Agung menurut Anda saat ini bagaimana? Apakah lebih terbuka dan lebih banyak mengikuti dalam tanda kutip keinginan masyarakat atau masih sulit untuk ditembus? Ya, dua hari, tiga hari ini sudah mulai mengikuti rasa keadilan masyarakat dan itu mengembirakan. Dalam bentuk misalnya kalau mengikuti proses kan penetapan tersangka dan penahanan itu biasanya kan panjang. Ini kan langsung hari itu juga penetapan tersangka, hari itu juga malamnya langsung ditangkap dan ditahan. Itu kan artinya kan sudah mulai mengikuti langkah cepat kepolisian dan langkah ini juga yang diinginkan masyarakat. Dan saya kira ini yang perlu dipertahankan dan lebih diperbaik, selain dipertahankan juga ke depannya semakin baik mestinya. Sehingga ketika ini langkah tegas ini kepada diri sendiri, bisa kemudian berkembang menjadi lebih tegas juga kepada pelaku-pelaku korupsi yang di luar kejaksaan. Misalnya masih banyak PR-nya Kejaksaan Agung itu, Jiwasraya masih banyak yang tersangka apalagi perusahaan ini apa, MI, Manager Investasi, Dana Reksa, terus kemudian ada beberapa kasus yang lain yang saya tahu masih menumpuk dan bahkan teman-teman gedung bundar itu sejak puasa kemarin lembur-lembur terus. Tapi ya mau nggak mau ini kan suatu keadaan yang bukan memaksa memang kewajiban dari Kejaksaan Agung. Jadi harus ditunjukkan pada masyarakat bahwa rasa keadilan itu masih menjiwai insan jaksa. Sehingga inilah yang kadang-kadang saya bahasanya itu memang tidak sabaran. Seperti kemarin meminta Komisi Kejaksaan segera lapor Presiden. Karena waktu itu belum ada langkah tegas yang seperti dua hari, tiga hari ini gitu. Baik, baik. Pak Hari, Pak Boy, nanti kita akan lanjutkan dialog dan kita kini menuju ke Mabespori untuk menyaksikan konversi pers terkait Joko Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, salam sejahtera, um swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Yang terhormat rekan-rekan media dan rekan-rekan dari KPK serta gabungan Baris Krim, Dipropam, serta Mencuri Wasumpori. Kami sampaikan bahwa baru saja kami selesai melaksanakan kegiatan gelar perkara terkait dengan kasus buron narabidana Joko Chandra yang kemudian melakukan upaya-upaya yang kemudian memunculkan permasalahan hukum terkait dengan proses kepengurusan PK. Gelar hari ini dihadiri oleh Deputi Penindakan KPK, Direktur Lidik, Direktur Sidik, Bagian Penuntutan dan juga Koordinator dan Supervisi KPK. Ini kami lakukan sebagai bentuk transparansi Polri dalam rangka memproses kasus yang terjadi, yang terkait dengan Joko Chandra. Ini juga bagian dari upaya kami untuk meningkatkan sinergitas dengan APH dalam hal ini rekan-rekan dari KPK. Dari hasil gelar, kami sepakat membagi peristiwa Joko Chandra ini menjadi tiga klaster peristiwa. Peristiwa pertama adalah klaster di tahun 2008-2009 di mana ada informasi yang nanti akan kami dalami bersama-sama terkait ada dugaan penyalahgunaan pemenang pada saat itu. Kemudian klaster kedua adalah peristiwa yang terjadi di akhir 2019 atau sekitar bulan November 2019 di mana terjadi suatu peristiwa terkait dengan adanya pertemuan Saudara Joko Chandra, Saudara P, dan Saudara ANT terkait dengan rencana pengurusan fatwa dan proses PK. Terkait dengan kasus tersebut, saat ini sudah dilaksanakan penyidikan oleh rekan-rekan kita di Kejaksaan. Kemudian klaster atau peristiwa ketiga adalah terkait dengan proses penghapusan red notice, pembuatan dan penggunaan surat jalan palsu, di mana terkait dengan peristiwa tersebut, beberapa waktu yang lalu kita sudah menetapkan tersangka dan hari ini kita melaksanakan proses gelar untuk mendalami dan menetapkan yang terkait dengan masalah aliran danah. Tentunya di dalam proses selanjutnya, kami akan terus bekerja sama dengan KPK dalam bentuk supervisi dan koordinasi sebagai bentuk transparansi kita terhadap publik dan kita serius dalam menyelesaikan dan menuntaskan kasus tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam rilis terkait dengan masalah gelar, nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Kadis Kungas, namun demikian sebelumnya Pak Ripoti penindakan, silahkan apabila ada hal yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak-Bapak Reskim dan jajarannya. Hari ini kami sengaja datang ke sini untuk menghadiri undangan gelar perkara terkait masalah kasus yang berkaitan dengan CTS. kami selaku Deputi penindakan KPK sangat apresiasi terhadap Bapak-Bapak Reskim dan kami bisa melihat menilai dari luar maupun dari dalam apa yang dilakukan oleh Bapak Reskim sudah sangat on track. Jadi kami secara kewenangan, kami mempunyai kewenangan koordinasi, supervisi, dan sebelum kami meminta supervisi, beliau sudah dengan terbuka kami untuk masuk. Dan memang ada hal-hal yang tadi beberapa di klaster tertentu, kami yang dulu juga pernah menangani tentang yang berkait dengan CTS, mungkin ini juga sebagai informasi tambahan buat kami juga. Nanti tentunya akan bisa dikerjasamakan dengan kami. Dan demikian juga sebenarnya dengan kejaksaan, kami juga akan tetap memonitor, karena sesuai dengan kewenangan kami untuk melakukan koordinasi dan supervisi. Dan dalam hal koordinasi, kami juga punya beberapa fasilitas perbantuan, seperti misalnya mencari DPO, atau dalam hal ini yang tadi sudah dibahas bersama adalah tentang rekonstruksi. Kalau ini memang diperlukan oleh Bada Skrim, kami akan sangat mendukung untuk bisa terlaksana rekonstruksi ini dengan menghadirkan pihak-pihak yang terkait. Dan kembali sekali lagi kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bada Skrim terhadap penyidikan ini, yang kita bisa melihat bersama-sama dalam waktu yang tidak terlalu lama, semuanya bisa terunggap dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Kadir Bumas. Terima kasih kepada seluruh rakan-rakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ingin menelanjuti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kabar Skrim berkaitan dengan teknis daripada penyidikan daripada kasus yang ada di Bapak Kabar Skrim di mana di dalam kasus Pak Saudara Joko Chandra ini ada dua yang kita tangani. Yang pertama adalah kasus pidana umum dan yang kedua adalah kasus di tipikor. yang tentunya saya ingin menyampaikan berkaitan dengan kasus di tipikor yaitu tentang dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan hadiah atau janji yang berkaitan dengan red notice dan saudara JST. Jadi tadi sudah dijelaskan Pak Kabar bahwa tadi jam 9 pagi sudah kita gelarkan juga ya berkaitan dengan penyidikan daripada kasus korupsinya. Dan kemudian di jam 9 tadi sampai jam 11 lewat 15 itu adalah tadi dari penyidik, dari difropam juga ada, dari itwasum juga ada, dari pengawas penyidik juga ada, ya itu dalam gelar perkara. Dan kemudian daripada gelar tersebut selesai pada pukul 11 lebih 15 dan kesimpulan dari gelar bahwa peserta gelar setuju ya. Setuju untuk menetapkan tersangka ya, tersangka. Jadi kenapa ditetapkan? Ya tentunya dari penyidik tipikor, Pak Reskrim ini sudah memeriksa 19 orang saksi ya. Saksi itu yang berkaitan dengan yang melihat maupun mendengar ya, yang kaitannya dengan berkaitan dengan surat dan surat kesehatan. Paya itu dari staf Pak Reskrim sendiri, stafnya di korupsi BNS maupun dari rumah sakit ya, dan kemudian juga dari intasi lain juga ada yang kita periksa. Itu ada 19, dan kemudian ada ahli juga sudah kita lakukan pemeriksaan, itu dari Saipur dan Inavis ya di sana. Kemudian ada barang bukti, itu berupa uang 20 ribu US, kemudian juga ada surat, ada HP, ada laptop, kemudian ada CCTV yang kita menjadikan barang bukti. Kemudian untuk penetapan tersangka tersebut, yaitu ada dua, yaitu selaku pemberi, kemudian yang kedua adalah selaku penerima. Sedangkan untuk pelaku pemberi, pelaku pemberi ini, kita menetapkan tersangka saudara JST, dan yang kedua adalah saudara TS. Jadi yang bersangkutan kita kadang-kadang pasal 5 ayat 1, kemudian pasal 13, undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang tipikor, diuntungkan pasal 55 KUHB. Itu adalah pemberi, kemudian yang kedua selaku penerima. Itu yang kita tetap menetapkan adalah saudara PU. Kemudian yang kedua adalah saudara NB, penerima. Selaku penerima dikatakan-katakan pasal 5 ayat 2, kemudian pasal 11, dan pasal 12 huruf A dan B kecil, undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang tipikor. Dan kita yuntungkan juga pasal 55 KUHB. Jadi dari undang-undang tersebut, ancaman hukuman adalah 5 tahun. Dan kemudian saat ini, kita masih dalam proses penyidikan berikutnya, setelah kita menetapkan tersangka. Itu adalah kasus yang pertama, yaitu korupsi, yang sudah kita gelarkan tadi, di pagi hari, kemudian siangnya disupervisi oleh KPK. Yang kedua adalah tindak bidana umum, yaitu tindak bidana pembuatan dan penggunaan surat perjalanan dan surat keterangan kesehatan palsu, serta membantu orang yang ditahan melarikan diri. Ini juga tadi jam 10 ya, hari Jumat ini sudah digelar, yang dipimpin oleh Dirtip Idum, yang dihadiri oleh penyidik di Propam, penyidik kemudian juga ada dari Itwasum. Itu selesai jam 11.30, dan hasil daripada gelar adalah peserta setuju menetapkan tersangka, yaitu Saudara JST, ini tersangka. Saudara JST ini dikenakan pasal 263, yang satu dan dua, pasal 426, pasal 221 KUHP, ancamannya lima tahun. Jadi untuk kasus ini sudah ada tiga tersangka, yaitu yang pertama Saudara PU, Saudari ADK, dan Saudara JST ini. Jadi ini ya, yang teman-teman kami sampaikan, daripada hasil daripada gelar perkara untuk penatapan tersangka untuk dua kasus yang ditangani oleh baris grim, yaitu kasus pidung dan kasus korupsi. Oke, sudah ya teman-teman ya. Ada yang tanya? Ya, semuanya nanti setelah proses pidanya selesai ya. Oke. Ya, tadi kan... Tiga klaster ya, tiga klaster juga ada itu. Jadi misalnya klaster tangan milik KPK, jaksa sama polisi. Dan pemirsa, berdasarkan konversi pers yang dilakukan oleh... yang dilakukan di Mabespori, ada empat tersangka baru yang diumumkan, yaitu dalam kasus tindak pidana korupsi, di mana ditemukan sejumlah barang bukti, di antaranya uang tunai 20 ribu dolar Amerika Serikat, laptop dan bukti CCTV. ada dua orang tersangka pemberi berinisial JST dan TS, dan dua orang tersangka penerima berinisial PU dan MNP. Saya kembali ke Pak Boyamin, menurutkan yang tadi terputus, menurut Anda penerima ini tersangkanya dari kejaksaan, apa bagaimana Pak Boy? Ya, bukan. Kalau ini kan saya jelas kalau red notice itu kepolisian, bukan dari kejaksaan. Oke, berarti ini kemungkinan dari kepolisian lagi ya? Iya, yang red notice itu saya tahu persis itu. Kan saya awal minggu kemarin kan... Pangkatnya apa Pak Boy? Oh iya tinggi, bintang dua. Bintang dua, ini dua-duanya bintang dua? Satu bintang satu, satu bintang dua, kalau melihat inisialnya itu tadi. Oke. Dan saya tahu, tapi karena masih di inisial, saya juga ikut-ikutan di inisial aja lah. Nanti lama-lama saya diangkat di atasnya jubir polisi, atau di atasnya Pak Hari kan, saya bisa di komplain Pak Hari nanti. Baik saya ke Pak Hari. Pak Hari, jika kasus ini membuka semakin banyak aparat negara, terutama dari instansi tempat Anda bernaung, yaitu Kejaksaan Agung. Jika nanti semakin banyak jaksa yang terungkap, mungkin terungkap terlibat dalam kasus pelarian Joko Chandra ini, apakah institusi Anda sudah siap menerima, baik itu kritikan buruk maupun apresiasi dari masyarakat? Ya, saya kira, Mbak, semua didasarkan kepada alat bukti. Kalau memang alat bukti cukup terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, maka siapapun bisa ditetapkan sebagai tersangka. Sekali lagi, kalau alat bukti cukup, maka tentu penyidik akan menetapkan seseorang itu menjadi tersangka. Baik, nah instansi Kejaksaan sendiri sudah siapkah jika nanti bertambah lagi tersangka dari Kejaksaan, Pak? Oh, siap. Untuk yang saat ini dilakukan, ini kan yang diduga sebagai penerima. Pertanyaannya tentu, siapa yang memberi? Nah, oleh karena itu ke depan, penyidik saya yakin dengan alat bukti yang ada, akan mencari bukti-bukti siapa yang memberi. Kemudian tadi kalau ditanyakan, seandainya ada jak saya lain yang terlibat, seperti yang saya sampaikan tadi, alat bukti yang akan berbicara, dan kalau memang cukup, ya tidak bisa lain, selain harus ditetapkan sebagai tersangka. Saya kira kemikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Hari, terima kasih juga Pak Boy, semoga dari kedua belah institusi, baik Polri maupun Kejaksaan, membuka seterang-terangnya dan selebar-lebarnya kepada masyarakat terkait kasus pelarian buruanan Joko Candar selama 11 tahun.